Hei co-friends, pada soal kali ini kita mengetahui bahwa terdapat 3 orang yang kita misalkan bahwa F merupakan Fahmi, kemudian J merupakan Jalu, dan Z merupakan Zaki. Di sini, kita mengetahui bahwa yang pertama, usia dari Fahmi merupakan 3 kali dari usia Jalu. Kemudian selanjutnya, kita juga mengetahui bahwa usia dari Zaki merupakan 12 tahun lebih muda daripada usia Fahmi, sehingga Z merupakan F dikurangi oleh 12. Dan yang terakhir, kita juga memiliki bahwa rata-rata usia ketiganya merupakan sama dengan usia Zaki, sehingga untuk rumus rata-ratanya kita memiliki bahwa usia Fahmi ditambahkan oleh usia Jalu ditambahkan oleh usia Zaki, yang kemudian kita bagi dengan 3, akan memiliki nilai yang sama dengan usia dari Zaki. Sehingga dari sini, untuk dapat mengerjakannya. Yang pertama, kita bisa menuliskan, untuk hal ini telah kita ketahui, bahwa untuk usia dari Zaki merupakan usia dari Fahmi, yang kemudian kita kurangi dengan 12. Kemudian kita mengetahui bahwa usia dari Fahmi merupakan 3 kali usia Jalu, sehingga kita bisa mensubstitusikan untuk usia dari Fahmi. Kita mendapatkan bahwa usia dari Zaki merupakan, usia Fahmi merupakan 3Z. Kemudian kita kurangi dengan 12. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita juga mengetahui bahwa rata-rata usia ketiganya merupakan usia Zaki, di mana kita memiliki bahwa Fahmi ditambah oleh usia Jalu ditambah oleh usia Zaki, yang kemudian kita bagi dengan 3, memiliki nilai sama dengan usia dari Zaki. Sehingga dengan melakukan perkalian zilang, di sini kita akan mendapatkan bahwa usia dari Fahmi, yang kemudian kita tambahkan dengan usia dari Jalu, kemudian kita tambahkan dengan usia dari Zaki, akan memiliki nilai, yaitu 3 kali dari usia Zaki. Kemudian, dengan melakukan substitusi kembali, kita akan memiliki bahwa usia Fahmi merupakan 3 kali usia Jalu, sehingga 3C, kita tambahkan dengan C, kita tambahkan dengan, kita memiliki bahwa usia Zaki merupakan 3 kali usia Jalu dikurangi 12, kita dapat tuliskan sebagai 3 kali usia Jalu dikurangi oleh 12, memiliki nilai sama dengan 3, kita kalikan dengan 3 kali usia Jalu dikurangi oleh 12, sehingga dari sini kita akan mendapatkan, bahwa 7J yang kemudian kita kurangi dengan 12, akan memiliki nilai sama dengan 9J kita kurangi dengan 36, sehingga dari sini kita akan memiliki, bahwa 2 kali usia Jalu merupakan 24, dan, dengan membagi kedua ruas dengan angka 2, kita mendapatkan bahwa usia Jalu merupakan 12. Kemudian, untuk langkah yang ketiga, karena kita telah mengetahui usia dari Jalu, kita bisa menghitung usia dari Fahmi dan juga dari Zaki, di mana yang pertama, untuk usia dari Fahmi merupakan 3 kali usia Jalu, kita mendapatkan 3 dikali oleh 12, yang akan memberikan hasil merupakan 36 tahun, kemudian kita juga memiliki, bahwa usia dari Zaki merupakan usia Fahmi, kita kurangi dengan 12, kita dapatkan 36, kita kurangi dengan 12, yang akan memberikan hasil kepada kita merupakan 24, sehingga untuk yang terakhir, kita bisa melakukan perbandingan, terhadap usia Fahmi, yang kemudian kita bandingkan dengan usia Jalu, dan kita bandingkan lagi dengan usia dari Zaki, di mana kita mendapatkan usia Fahmi merupakan 36 tahun, kita bandingkan dengan usia Jalu merupakan 12 tahun, kita bandingkan lagi dengan usia dari Zaki, yaitu 24 tahun, sehingga kita akan memperoleh, bahwa perbandingan antara usia Fahmi, usia Jalu, dan juga usia Zaki, merupakan 3, banding 1, banding 2. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.